Sitangan Halilintar jilid tujuh. Terhadap Lui Tiong dan Heng San, Panglima Tiong memperkenankan mereka mengasor dan Magiok lalu dimasukkan ke dalam penjara yang berada di bagian belakang gedung itu, dikurung dalam sebuah kamar tahanan yang kokoh dilapis baja dan berjeruji baja pula, masih dijaga oleh enam orang para jurid di luar kamar tahanan. Heng San yang masih terkenang dengan rasa prihatin kepada Mahang Lian, segera memasuki kamarnya dan merebahkan diri di atas pembaringan tanpa berganti pakaian atau melepas sepatunya. Dia rebah telentang dan termenung memikirkan keadaan Hong Lian. Wajah gadis itu tak dapat dialupakan, selalu terbayang dan ia merasa kasihan sekali. Dia merasa menyesal mengapa gadis sehebat itu demikian tersesat dan mau menjadi anggota pengacau dan pemerontak. Teringat dia akan pertemuan mereka PDF created by Sego Romas. Pertama dahulu. Ketika itu pun Hong Lian sedang melakukan pencurian dan menotok cuan rumah dan istrinya. Sekarang malah menjadi anggota gerombolan pengacau dan pemerontak. Sungguh sayang. Sayang gadis sejelita dan segagah itu, yang amat menawan hatinya, menjadi seorang penjahat. Ahaha. Hong Lian. Hong Lian tanda seru dia berbisik dan mencoba untuk memejamkan matanya, mencoba untuk tidur, melupakan segalanya, melupakan rasa nyeri di pundaknya yang terluka yang tidak berapa hebat kalau dibandingkan dengan rasa nyeri di dalam hatinya. Heng San sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu, Louis Tiong yang baru saja memasuki kamarnya sendiri, harus keluar pula karena dipanggil Tio Cigan. Panglima itu menerimanya dalam kamar rahasia, di mana kini hanya mereka berdua yang duduk berhadapan. Ciyang Kun memanggil saya, tanya Louis Tiong setelah memberi hormat. Dia dipersilakan duduk dan Panglima itu bertanya dengan suara tegas. Sekarang, ceritakanlah sejelasnya tentang penyerbuan itu dan bagaimana mungkin sampai lau heng San terluka oleh gadis putri kepala gerombolan met-meta pemberontak itu, Louis Tiong merasa bahwa dalam suara atasannya terkandung kebimbangan dan kecurigaan. Hal ini menyenangkan hatinya karena dia sendiri pun sudah menaruh hati curiga dalam peristiwa itu. Di samping itu, di dasar hatinya Louis Tiong memang merasa tidak senang kepada heng San, rasa tidak senang yang timbul dari iri hati. Bagaimanapun juga pemuda itu telah menggeser kedudukannya sebagai orang kedua dalam jajaran para jagoan di situ sedangkan pemuda itu menjadi orang pertama walaupun sikap Panglima Tio masih condang percaya kepadanya. Saya sendiri juga merasa heran Ciyang Kun. Saya dan Kameng berjaga di luar dan kami berdua bertemu dan bertanding melawan Maciok dan seorang muridnya. Maciok itu lihai sekali, akan tetapi setelah Kameng merobohkan lawannya kemudian Kamseng datang pula membantu, saya dapat melukai dan menangkapnya. Akan tetapi saya merasa heran mengapa laute yang memiliki ilmu silat sedemikian tingginya, dapat terluka oleh gadis itu dan membiarkan ia lolos Panglima Tio mengelus jenggotnya dan kedua alisnya berkerut. Tiba-tiba dia bertanya, Louis Hichu, engkau yang pernah melihat gadis itu, bagaimana wajahnya? Apakah dia cantik? Gadis itu cantik jelita sekali, Ciyang Kun. Usianya sekitar 18 tahun dan ia pun memiliki bentuk tubuh yang menggerahkan. Tarian pedangnya indah sekali. Pendeknya, ia memiliki daya tarik yang luar biasa bagi pria, hem, hem, apakah tidak mungkin Heng San sengaja melepaskannya karena dia jatuh hati kepada gadis itu. Tio Ciyang Kun menggumam, mengerutkan alisnya semakin dalam hal itu besar sekali kemungkinannya, Ciyang Kun. Laute adalah seorang pemuda yang sudah cukup dewasa, tidak akan mengherankan kalau dia tergila-gila kepada wanita cantik, akan tetapi setauku, selama di sini dia tidak pernah keluar bersenang-senang dengan wanita seperti yang lain, mungkin dia malu-malu dan takut-takut karena tidak ada pengalaman. Akan tetapi saya melihat sinar matanya bercahaya ketika dia melihat, melihat, nona siang, eh, maafkan kelancangan saya, Ciyang Kun, melihat kui siang. Maksudmu? Tanya Tio Ciyang Kun sambil memandang pembantunya dengan sinar mata penuh selidik. Tidak apa, aku tidak marah, ceritakan bagaimana ketika Heng San melihat kui siang. Yang disebut nona siang adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang tinggal di gedung itu dan disebut siang siochia, nona siang, oleh semua orang seperti yang dikehendaki gadis itu sendiri. Ia seorang gadis yang cantik jelita dan lemah lembut, halus budi dan ramah. Semua orang mengetahui bahwa biarpun ibu gadis itu merupakan seorang istri kedua dari panglima Tio yang amat disayang, namun kui siang bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dirinya. Dan agaknya gadis itu juga tidak merahasiakan bahwa ia bukan putri kandung Tio Ciyang, karena kalau ditanya sinya, nama marganya, ia akan menjawab bahwa nama marganya adalah bu, nama lengkapnya bu kui siang. Akan tetapi ia pandai membawa diri sehingga biarpun di dalam hatinya Tio Ciyang Kun tidak mempunyai perasaan sayang seorang ayah kepada anaknya, namun sikap pembesar itu cukup baik. Begini, Ciyang Kun. Ketika untuk pertama kalinya Heng San melihat nona siang, dia seperti terpesona. Kemudian setelah kami berdua saja, dia banyak bertanya tentang nona siang dan terang-terangan mengatakan bahwa selama hidupnya dia belum pernah melihat seorang gadis secantik nona siang yang dikatakannya seperti didadari. Oleh karena itu, saya tidak akan merasa heran kalau sekali ini dia sengaja meloloskan gadis pemberontak itu karena dia tergila-gila. Ternyata dia adalah seorang pemuda matuk keranjang dan lemah terhadap kecantikan wanita, kini Tio Ciyang Kun mengangguk-angguk, menundukkan muka, mengelus jenggotnya dan tiba-tiba dia berkata, Bagus. Aku mendapatkan gagasan bagus sekali Heng San amat liai, kami amat membutuhkan dia dan sekarang ada jalan untuk mengikatnya kepada kami, untuk selamanya dan akan tetap setia sampai mati. Lui Tiong memandang heran. Apa, apa maksud siang kun aku akan menikahkan dia dengan kuis yang hampir saja Lui Tiong melompat dari kursinya saking heran dan kagetnya. Dia melapor dengan niat untuk memburukan Heng San, untuk menjatuhkan terdorong oleh rasa irinya, tidak taunya laporannya itu malah membuat pemuda itu akan diambil mantu oleh atasannya. Walaupun gadis itu putri tiri, namun cantik jelita. Tio Ciyang Kun merupakan kehormatan besar sekali yang membuat kedudukan Heng San akan lebih terangkat tinggi. Ciyang Kun tanda seru. Akan tetapi, tetapi, tetapi apa? Heng San masih muda, tampan dan gagah, ilmu kepandainya tinggi. Dia cukup pantas menjadi suami Kui Ciyang, Panglima itu kembali mengangguk-angguk. Maksud saya, bagaimana kalau Heng San tidak mau, kalau dia menojak kata Lui Tiong penuh harap? Hahaha, bukankah engka sendiri yang melaporkan bahwa Heng San jatuh cinta kepada Kui Ciyang? Aku yang akan mengatur agar dia mau, pasti mau dan harus mau. Hahaha dia lalu memberi isarat agar pembantunya itu mundur. Tio Ciyang Kun tetap tertawa ketika Lui Jiong keluar dari ruangan itu, kembali ke dalam kamarnya, membanting diri di atas pembaringan dan bersungut-sungut. Biarpun dia sudah pulas, namun ketika suara langkah lembut itu memasuki kamarnya, pendengaran Heng San yang terlatih baik dapat menangkapnya. Seketika dia terbangun, namun begitu dia melihat siapa yang memasuki kamarnya sambil membawa sebuah baki dengan beberapa mangkok di atasnya, melangkah dengan lenggang yang lembut dan lemah gemulai, Heng San tidak dapat bergerak atau mengeluarkan suara saking herannya. Mula-mula dalam pandangannya yang baru saja terbangun dari pulas, dia seolah melihat Mahang Lian yang lenggang memasuki kamarnya. Hatinya tidak percaya dan dibantahnya penglihatannya sendiri dan perlahan-lahan bayangan Mahang Lian itu berubah dan tahulah dia bahwa yang memasuki kamarnya adalah Nonas Yang. Dia merasa seperti dalam mimpi. Sudah beberapa kali dia bertemu dengan gadis ini, hal yang tidak dapat dihindarkan karena mereka tinggal di bawah satu atap walaupun gedung itu luas sekali. Dalam setiap pertemuan, mereka hanya saling pandang dan Heng San selalu memberi hormat dengan membungkuk dan gadis itu pun mengangguk sambil memandang dan tersenyum kepadanya. Belum pernah mereka saling bertegur sapa dan sekarang, gadis itu memasuki kamarnya seorang diri. Seperti dalam mimpi dia melihat gadis itu meletakkan baki di atas meja, lalu duduk di atas kursi dekat pembaringan di mana dia masih rebah telentang. Kemudian dia memaksa diri bangkit duduk dan berkata, Eh, ah, Nonas Yang, apakah artinya penghormatan yang diberikan kepadaku ini? Kenapa Nona memasuki kamar saya? Gadis itu memandang dan tersenyum. Heng San terpesona dan wajah itu sungguh mirip wajah Hang Lian. Begitu manis, begitu cantik. Bibir yang merah basah itu merekah, tampak deretan gigi putih mengintai sejenak dan mulut yang tersenyum itu seperti menebarkan beribu bunga, seperti meneteskan sari madu. Mecu itu seperti mecu burung Hang dalam dongeng. Kenapa? Apakah tidak boleh aku memasuki kamar ini? Lalu siu suara itu demikian lembut, merdu seperti nyanyian indah. Ah, tentu, tentu saja boleh sekali, Nona. Akan tetapi aku tidak mengerti, Heng San hendak turun dari pembaringan, akan tetapi gadis itu bangkit berdiri dan menggerakkan kedua tangan mencegah dia turun. Berbaringlah saja, si cu. Dengarlah, aku disuruh oleh ayah untuk merawatmu, untuk mengobati luka di pundakmu dan memberimu abad. Karena itu, rebahlah saja, biar aku memeriksa keadaan luka di pundakmu, akan tetapi, Heng San hendak membantah. Dengan lembut kedua tangan gadis itu mendorong pundak Heng San sehingga pemuda itu apa boleh buat merebahkan diri lagi, Telentang, Lau Si Cu, aku adalah putri seorang panglima dan aku telah banyak mempelajari ilmu pengobatan, khusus untuk mengobati luka-luka yang terjadi dalam pertempuran. Karena ayah sayang kepadamu, maka dia menyuruh aku sendiri yang merawatmu. Nah, biarlah aku memeriksa luka di pundakmu, dengan jari-jari lembut namun cekatan, Gadis itu lalu merobek baju di pundak yang sudah berlubang itu agar dapat memeriksa lukanya dengan lebih teliti. Hem, luka ini cukup lebar dan yang paling buruk adalah bahwa senjata rahasia itu agaknya mengandung racun sehingga luka ini agak kehitaman. Aku akan mencucinya lebih dulu, gadis itu lalu mengambil air dalam tempayan, lalu mencuci luka itu dengan cekatan. Heng San diam saja. Biarpun matanya menatap ke langit-langit kamar, namun dia merasa betapa dekatnya gadis itu dengan dia sehingga dia dapat mencium keharuman yang keluar dari pakaian gadis itu dan seolah terasa kelembutan jari-jari tangan mengusap pundaknya, kehangatan tubuh itu seolah membakarnya. Setelah menamburan obat bubuk ke atas luka di pundak itu dan membalutnya, kuis yang mengambil sebuah mangkuk yang terisi ramuan obat godok beruama coklat. Lalu si cu, ayahku sengaja membuatkan obat ini untukmu. Aku tidak mengenal obat ini, akan tetapi kata ayah, obat ini baik sekali untuk menguatkan tubuh dan menjaga agar pengaruh racun tidak menjalar lebih jauh. Minumlah, si cu. Hengsan melihat obat dalam mangkuk itu masih mengepulkan uap panas. Biarlah agak dingin dulu, Nona. Tio Chiang Kun sungguh baik sekali kepadaku, dan aku amat berterima kasih kepadanya, ah, si cu. Ayah tentu saja suka kepada si cu karena si cu adalah orang kepercayaannya dan si cu sudah banyak membuat jasa besar membantu ayah, akan tetapi engkau pun amat baik kepadaku, Nona. Aku hanya mengenalmu sebagai Nona Siang. Sebetulnya, kalau boleh aku bertanya, siapakah nama lengkapmu gadis itu tersenyum dan menatap wajah yang tampan itu. Diam-diam, sejak bertemu dengan Hengsan, Lam memang merasa kagum dan tertarik. Pemuda ini tak pernah memandang dengan kurang ajar seperti para jagoan lain kepadanya, melainkan bersikap sopan sekali. Sepasang matu bertebu pandang dan bertaut, lalu gadis itu menundukan muka. Namaku, Bukui Siang, Hengsan memandang haran. Si, buah, belum tahukah engkau, si cu. Tio Chiang Kun itu adalah hayah tiriku. Ketika ibuku menjadi istrinya, ibu sudah janda dan aku ketika itu baru berusia dua tahun, dan, ayah kandungmu kata ibu, ayah kandungku dahulu adalah seorang perwira pengikut pasukan Gong Sen Kui dan tewas dalam perang. Ibu dan aku menjadi tawanan dan akhirnya ibu diperistri oleh ayah tiriku itu. Ah, sudahlah, si cu. Kau minumlah obat pemberian ayah ini, kata Kui Siang yang agaknya tidak suka menceritakan riwayat ayah kandungnya. Sedikit keterangan ini mendatangkan keharuan dalam hati Hengsan dan dia pun tidak menolak lagi ketika disuruh minum obat. Dia bangkit duduk dan gadis itu membantunya memberi minum obat dari mangkok itu. Obat itu rasanya agak pahit namun baunya sedap sehingga diminumnya sampai habis. Rasanya hangat sekali ketika memasuki perutnya. Kui Siang membantu dia rebah kembali. Sekarang mengasolah saja, si cu. Aku akan melaporkan kepada ayah bahwa keadaanmu sudah membaik, gadis itu meletakkan mangkok kosong di atas baki yang masih berada di meja. Akan tetapi tiba-tiba ia terkejut mendengar Hengsan mengeluhlah cepat membalik dan menghampiri. Dilihatnya pemuda itu gelisah sekali, mengeluh, memejamkan matu dan mukanya berubah merah sekali. Ketika ia mendekat dan merabadai pemuda itu, ia terkejut karena terasa kulit mukanya panas sekali. Lau si cu, kau, kau kenapakah tanda tanya gadis itu menjadi panik, memegangi kedua pundak Hengsan-Hengsan tiba-tiba terserang panas yang amat aneh. Dia merasa dirinya dilambungkan ke atas, lalu diombang-ambingkan seolah berada di lautan yang amat kuat tombaknya, membuat kepalanya pening sehingga dia tidak berani membuka matanya, seperti terapung-apung di anggit. Ketika mendengar suara gadis itu memanggil-manggil dan kedua pundaknya diguncang-guncang, dia memaksa diri membuka kedua matanya. Dilihatnya wajah itu. Wajah yang selama ini menjadi buah mimpinya. Wajah mahanglian yang membuatnya tergila-gila, wajah gadis yang telah merebut hatinya, yang dicintanya. Geirah yang teramat kuat merangsangnya, membakar berahinya dan dia pun merangkul leher itu, ditarik dan didekapnya muka itu, diciuminya. Hanglian. Desahnya. Kuis yang terkejut setengah matilah hendak meronta melepaskan diri namun tidak mampu karena dekapan itu kuat sekali. Ketika mukanya, pipinya, hidungnya dan bibirnya dihujani cuman oleh pemuda yang dikaguminya itu, tiba-tiba ia menjadi lemas lunglai. Lau si cu, ah, lau si cu. Ia menangis ketika mukanya didekap di dada hengsan pada saat itu, daun pintu kamar terbuka dari luar dan seorang wanita melangkah masuk. Wanita itu menahan jerit ketika melihat kuis yang dipeluk hengsan, menelungkup di atas dada pemuda itu. Wanita itu adalah ibu kandung kuis yang yang baru saja diberitahu suaminya bahwa anak gadisnya bermain gila dengan lau hengsan dan sekarang berada di kamar pemuda itu. Mendengar ini, ibu ini tidak percaya dan langsung lari memasuki kamar itu dan apa yang dilihatnya membuat ia hampir pingsan. Kuis yang tanda seru LBU itu menjerit. Apa yang kau lakukan ini? Tanda tanya ya Tuhan, anak durhaka, anak tak tahu malu, mencemarkan nama orang tua. Tanda seru ibu itu menjerit-jerit sehingga banyak pelayan berlari-lari mendatangi dan berkumpul di luar kamar yang pintunya terbuka. Mereka semua melihat nonas yang masih duduk di tepi pembaringan di mana hengsan terbah telentang dan keduanya tampak terbelalak kaget dan kebingungan. Walaupun dia merasa betapa tubuhnya melayang-layang, kepala pening dan rangsangan geirah berahi seperti membakarnya, namun jeritan ibu Kuis yang itu seolah menyerapnya kembali ke alam kesadaran dan membuat hengsan terkejut setengah mati menyadari akan perbuatannya dan keadaannya. Tiba-tiba Tio Dangkun muncul dan dia melompat ke dalam kamar itu, memandang kepada dua orang muda di pembaringan itu dengan muka merah dan mati melotot. Bagus sekali perbuatan kalian bentaknya. Kuis yang lebih dulu menguasai dirinya dan ia menangis sambil berlari dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan ayah tirinya. Sambil menangis ia berkata tersendat-sendat. Ayah, anak telah bersalah, ampuni saya atau, hukumlah, bunuhlah saya, ayah. Gadis itu merasa malu bukan main. Peristiwa tadi sungguh di luar dugaan. Ia merasa seperti lumpuh ketika dirangkul dan diciumi hengsan dan tiba-tiba hengsan melompat dan berlutut di sebelah kuis yang. Biarpun dia berada dalam keadaan tidak normal, namun dia masih dapat menguasai dirinya dan dia tahu bahwa gadis itu terancam bahaya besar, akan rusak nama dan kehormatannya, bahkan mungkin akan dihukum mati. Dia tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Tiyangkun, bukan nona siang yang bersalah, melainkan saya yang bersalah. Saya mengaku salah, saya bersedia menerima hukuman apapun juga. Ibu kuis yang yang bagaimanapun juga menyayang puterinya, melihat puterinya terancam lalu ikut pula berlutut di depan suaminya sambil menangis. Koma pandanglah mukaku dan ampuni kuis yang. Ia meratap. Tio Cigan menghela napas panjang dan mengelus jenggotnya. Hem, sudahlah. Kalau memang kalian berdua sudah saling mentah, kami akan segera mengatur pernikahan kalian. Setelah berkata demikian, Tio Ciankun meninggalkan kamar itu dan segera mengeluarkan perintah agar segera dipersiapkan pernikahan yang harus dilangsungkan tiga hari kemudian. Hanya Lui Tiong seorang yang dapat menduga bahwa semua itu tentu sudah diatur oleh atasannya. Teringat dia akan kata-kata Panglima itu bahwa Heng San pasti dan harus mau menikah dengan Kui Siang. Akan tetapi apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya menyesali nasibnya sendiri dan semakin iri akan nasib baik Heng San yang mendapatkan gadis jelita dan menjadi mantu Panglima Tio. Di dalam hatinya, Heng San merasa menyesal sekali akan kejadian itu. Dia menyesal mengapa dia sampai hanyut oleh rangsangan berahi. Padahal, sesungguhnya dia harus mengaku pada diri sendiri bahwa walaupun dia suka kepada Kui Siang, namun sebetulnya cintanya adalah pada Mahang Lian. Akan tetapi, dia tidak mungkin membiarkan Kui Siang celaka dan tercemar namanya karena dia. Maka, dia pun mau melaksanakan pernikahan dan memaksa dirinya agar jujur terhadap Kui Siang, agar dapat memperlihatkan kasih sayangnya sebagai suami kepada gadis yang tidak berdosa itu. Dan ternyata setelah menikah, Kui Siang bersikap amat mesra dan mencintanya sehingga mau tidak mau timbul pula perasaan sayang dalam hati Heng San kepada istrinya. Suami istri ini tampak mesra dan saling mengasihi sehingga ibu Siang Syo Chia, nona Siang, juga ikut merasa bahagia. Demikian pula Tio Chiang pun merasa gembira sekali karena dia sudah dapat mengikat Heng San menjadi mantunya, berarti orang muda itu kini menjadi pembantunya yang tak dapat diragukan lagi kesetiaannya. Enam bulan telah lewat sejak lau Heng San menikah dengan Bu Kui Siang, anak diri Panglima Tio Chiang. Harus diakuinya bahwa Bu Kui Siang amat mencintanya dan watak gadis itu memang baik sekali, seperti watak ibunya. Halus, lembut dan berperasaan peka. Ia telah mendengar cerita Kui Siang tentang riwayat ibunya. Ayah kandungnya bernama Bu Kiat, seorang Panglima pembantu dalam pasukan Gose Mkui yang dahulu melakukan perlawanan terhadap bala tentara mancu. Setelah pasukan Gose Mkui hancur, Panglima Bu Kiat gugur dalam perang. Istrinya bersama putrinya, yaitu Nyonya Bu dan Kui Siang, menjadi tawanan. Ketika itu, yang menjadi komandan pasukan mancu adalah Tio Chi Gan, seorang hon yang terpikat bangsa mancu menjadi seorang Panglima. Demikianlah, karena tertarik oleh kecantikan Nyonya Bu, Tio Chi Gan mengambilnya sebagai istri kedua. Nyonya Bu terpaksa menerimanya untuk menyelamatkan putrinya. Kui Siang lalu menjadi anak tiri Tio Chiang Kun dan ia pun disayang oleh ayah tirinya. Dari istrinya ini pula Heng San mendengar bahwa para pemberontak itu, menurut persangkaan istrinya yang mendengar dari ibunya, adalah pemberontak-pemberontak yang menentang pemerintah mancu. Malam itu Heng San duduk termenung memikirkan itu semua. Biarpun dia selalu teringat kepada Mahang Lian, namun harus diakuinya bahwa kelembutan dan cinta kasih kuis yang membuat dia dapat menyayang istrinya pula. Apalagi istrinya kini telah mengandung dua bulan. Akan tetapi dia tidak dapat melupakan Heng Lian, gadis yang amat dikaguminya itu. Dia merasa menyesal mengapa Heng Lian menjadi anggauta pengacau, anggauta pemberontak sehingga terpaksa berhadapan dengan dia sebagai musuh. Teringat dia betapa dalam pertemuannya yang pertama dengan Heng Lian, gadis itu pun telah menjadi seorang pencuri. Kuis yang tentu saja tidak mengetahui dengan jelas keadaan para pemberontak itu karena ia hanya mendengar penuturan ibunya dan ia baru berusia dua tahun ketika ayah kandungnya gugur dalam perang sebagai seorang pejuang patriot melawan bangsa mancu yang datang menjajah tanah air. Sebetulnya rombongan penari itu adalah serombongan pendekar patriot yang bertugas menghubungi para orang gagah di dunia Kang Owo untuk rencana pemberontakan terhadap pemerintah mancu. Pemimpin rombongan itu bernama Magyok, seorang guru silat yang terkenal gagah perkasa dan berjiwa patriot. Ma Heng Lian adalah anaknya yang sejak kecil telah ditinggal mati ibunya. Heng Lian dididik ilmu silat oleh ayahnya sendiri sehingga setelah dewasa ia menjadi seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan berjiwa patriot pula. Di dunia persilatan Ma Heng Lian dikenal dengan julukan T.I.E. Li Hiap, pendekar wanita T.I.E. Karena merasa penasaran melihat sepak terjang para pembesar, baik bangsa mancu maupun bangsa Han yang menjadi pengkhianat dan menghambakan diri kepada pemerintah mancu, melihat betapa mereka itu memperkaya diri sendiri dengan menindas rakyat, memaksa rakyat membayar pajak untuk dikorup demi menggendutkan perut sendiri, para orang gagah di daerah selatan segera mengumpulkan kawan-kawan seperjuangan untuk menggerakan pemerontakan. Akan tetapi usaha mereka itu selalu kandas karena pemerintah memang cerdik dan mendapat dukungan banyak orang pribumi yang berilmu tinggi dan menjadi pengkhianat. Orang-orang yang sudah dipengaruhi dengan umpan harta, kedudukan tinggi, atau wanita. Oleh karena gerakan besar mereka selalu gagal untuk menyerang pasukan pemerintah penjajah mancu, maka kini sisa-sisa para patriot hanya bergerak dengan hati-hati dan sangat terbatas sekali. Mereka lebih mengutamakan gerakan menentang para pembesar korup yang menindas rakyat dan membasmi kaki tangan mereka. Untuk memberontak terhadap pemerintah, mereka tidak mampu. Maka, jalan satu-satunya untuk membela rakyat adalah secara langsung menentang pembesar-pembesar setempat dan kaki tangan mereka yang menyengsarakan kehidupan rakyat jelata. Magyok atau yang biasa disebut Makawusu, Guru Silatma, mendapat tugas untuk menghubungi orang-orang di utara yang berjiwa patriot dan memiliki kegagahan. Di samping itu juga bertugas menyelidiki para pembesar yang menjadi kepercayaan kaisar, para pembesar yang memiliki pengaruh besar. Dalam perjalanan untuk melaksanakan tugas ini, Magyok menyamar sebagai pemimpin serombongan penari silat. Para pembantunya adalah puterinya sendiri, Mahang Lian, dan dua orang murid yang sudah dapat diandalkan. Dia mendengar bahwa di Kengkuan tinggal seorang pembesar militer yang berpengaruh dan mempunyai banyak kaki tangan yang pandai. Juga dia mendengar bahwa Tio Chiang Kun, Panglima Tio, itu kini membentuk seregu pasukan yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan, diimpin oleh perwira-perwira yang amat liai sehingga merupakan pasukan yang tangguh yang diberi nama Pasukan Garuda Sakti. Magyok segera mengajak rombongannya melakukan penyelidikan ke kota Kengkuan. Akan tetapi, sekali ini Magyok terlalu memandang rendah kepada pembesar Tio itu. Tio Chiang Kun terlalu cerdik baginya. Sebelum Magyok dan rombongannya sempat berbuat sesuatu, sebaliknya keadaannya malah sudah diketahui para penyelidik yang disebar oleh Tio Chiang Kun. Sama sekali Magyok tidak tahu bahwa di dalam kuil di mana dia serombongannya bermalam, atau di tempat-tempat makan dan di mana saja, telah tersebar macu-macu yang lihai dari Tio Chiang Kun. Kemudian, sama sekali tidak tersangka-sangka olehnya, terjadilah penyerbuan itu. Dia sendiri tertawan dan dua orang muridnya tewas, sedangkan anaknya Mahang Lian, tidak diketahui bagaimana nasibnya. Malam itu Magyok duduk termenung dalam kamar tahanannya. Sudah berbulan-bulan, sedikitnya sudah enam bulan, dia dikurung dalam kamar tahanan ini. Dia dapat menduga mengapa sampai sekarang dia belum juga dibunuh atau dihukum. Tentu Tio Chiang Kun ingin mengorek semua rahasia kawan-kawannya dari mulutnya. Namun dia tidak pernah mau mengaku. Yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak disiksa itu karena usaha lau Heng San yang membujuk kepada Tio Chiang Kun agar Magyok tidak dipaksa dengan kekerasan, melainkan dibujuk dengan halus. Orang itu berwatak keras, demikian Heng San berkata kepada atasannya yang juga kini telah menjadi ayah mertuanya. Semakin dia ancam, semakin dia menantang kematian. Sebaliknya kalau diperlakukan dengan halus, ada harapan dia akan tunduk. Pula, putrinya belum tertawan dan saya yakin bahwa kawan-kawannya tentu akan berusaha membebaskannya. Dengan demikian, dia dapat kita umpankan sebagai umpan untuk memancing datangnya kawan-kawannya. Nasihat ini diturut dan Magyok tidak disiksa, dan memang hal ini yang dikehendaki Heng San yang merasa kasihan kepada ayah dari Mahang Lian, gadis yang tak pernah dilupakannya itu. Malam semakin larut, Magyok duduk sambil melamun. Enam bulan telah lewat. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Akan tetapi dia tidak peduli akan nasib dirinya. Dia sudah cukup kenyang dan lama hidup di dunia, cukup banyak menderita, kematian istrinya dan mengalami kegagalan dalam perjuangan. Dia tidak takut dan tidak sedih kalau harus mati. Akan tetapi dia teringat kepada anaknya. Dia tidak tahu di mana adanya Heng Lian dan bagaimana dengan nasib putrinya itu. Namun dia tidak putus asa. Heng Lian lolos, berarti putrinya itu tentu selamat. Apalagi dia pernah melihat pengemis gila itu yang bukan lain adalah tankok yang berjuluk Ngo Jau Weng, Garuda Kukung 5, Paman Gurunya sendiri. Dia juga percaya bahwa setiap saat susyoknya, Paman Gurunya, itu pasti akan muncul untuk membebaskan bikinnya. Magiok memandang keluar pintu dan melihat enam orang prajurit pengawal duduk minum arak sambil mencatur dengan gembira. Tidak ada seorang pun di antara mereka memperhatikannya. Saking lamanya dia dikeram di situ, para penjaga itu sudah terbiasa dan menganggap dia sebagai seorang tawanan biasa yang tak berberdaya. Magiok mencari-cari dengan pandang matanya, namun dia tidak melihat perwira lihai yang dulu merobohkannya sehingga dia tertawan. Dia masih merasa penasaran mengingat betapa perwira tinggi kurus itu dapat merobohkannya, padahal untuk daerah selatan, permainan goloknya jarang terkalahkan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa yang menjatuhkannya adalah Lui Tiong yang berjuluk Ui Bin Ho, Harimau Muka Kuning, seorang tokoh ahli pedang yang sebelum Lau Heng San datang, menjadi jagoan nomor satu di antara para pembantu Panglima Tio. Terima kasih telah menonton!